Hai tipers, kelas desain kembali lagi. Pembahasan kali ini adalah tips-tips untuk mendesain dan praktik desain Corel Draw. Pasti bakalan seru, jadi tonton materinya sampai habis ya. Pemateri kita kali ini adalah Kanadila Hasna Aida. Kanadila punya banyak skill terkait desain, diantaranya grafik desain, konten strategis, dan video editing. Nah, pengalaman organisasinya juga nggak kalah keren loh. Seperti menjadi Ketua Divisi BBM Expo Campus 2020 Permenang, Staff Creative Design FPJI Brawijaya 2020, dan Vice Minister Media Design FPJI Brawijaya 2021. Nah, banyak sekali ya pengalaman dari pemateri kita kali ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak matinya. Dih, jadi hari ini, di siap hari ini, kita mau, eh, aku sih, aku mau sedikit berbagi, lebih kecerita sih kayaknya. Nah, jadi ini bukan berarti aku itu pinter atau gimana ya, mungkin aku akan lebih berbagi pengalaman apa aja yang aku dapetin selama aku ngedesain kayak gitu. Oke. Nah, jadi nama aku sendiri adalah Nabi Rasnaida. Kalian bisa panggil aku pakai nama ini itu, Nabok. Nah, jadi sekarang aku ada di Bacanko di Habisai Brawijaya. Nah, apa aja sih yang bakal aku ceritain atau ngelakuin di sesi hari ini? Yang pertama, kita bakal warming up dulu. Dan, nggak cuma motor nih. Misalnya kalau kita pergi kemana-mana, naik motor, dipanasi dulu biar makin kenceng kan. Nah, itu juga butuh, biar kita kenceng juga gitu. Next, ada umat design, di mana aku nanti akan bercerita kenapa aku memilih desain, dan gimana sih jalanan aku, jalan nggak tuh? Waktu aku memutuskan untuk, yaudah, desain aja kayak gitu. Dan yang ketiga, ada design tips and practice day. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama nih. Apa tuh pembahasan utama? Yes. Why design? Nah. Pembahasan kenapa why design ini adalah, kalau menurut aku sendiri, karena selain design dan kejahatan kesenitan itu adalah hal yang aku suka dari detail, tapi design itu juga, menurut aku, menurut aku sendiri itu, satu hal yang bisa bikin aku mindful, atau merasa fokus terhadap kejahatanku. Gimana emosi yang aku rasain, terus juga, gimana cara aku nerimanya secara terbuka. Mulai nih pembahasannya nih, mulai. Ya, itu sendiri karena aku sendiri merasainnya kayak, ngedesain itu selain ngebantu aku dalam mindful, tapi juga ngebantu aku banget waktu aku lagi hectic-hectic, habis PS. Nah, teman-teman pernah nggak sih, kalau abis-abis kan biasanya kayak me time kan. Nah, kalau aku sendiri, yang pengantannya itu dengan split my laptop screen, jadi split screen di laptop gitu, yang kanan Netflix, yang kiri design, sambil chat time. Itu mitami terbaik kalau aku. Kayak gitu. Nah, next. Di next ada, di mana sih aku sekarang, sekarang kayak yang tadi udah dijelasin di awal slide, aku tuh ada di bagi bacaan dan di PCI untuk masalah perdesainan saat ini. Di bagi bacaan sendiri, sedikit buat kalian yang nggak tahu tentang bagi bacaan, bagi bacaan itu adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, di mana kita punya tujuan untuk mengupayakan meratanya akses bacaan kepadang masyarakat, dengan menjadi jembatan di antaranya. Nah, di bagi bacaan sendiri, aku handle satu akun, dan beberapa kebunuhan design offline bersama dua teman-teman yang lain. Di FPCI sendiri, untuk teman-teman yang nggak tahu FPCI itu apa, jadi FPCI itu adalah Foreign Policy Community of Indonesia, sesuai namanya, FPCI sendiri itu adalah komunitas yang bergerak dalam isu-isu kebijakan internasional, kayak gitu. Nah, FPCI Badawujaya sendiri adalah anakan dari FPCI pusat gitu. Jadi, FPCI itu ada di berbagai universitas, pertama FPCI chapter, jadi ada FPCI chapter UI, UBM, dan teman-teman lainnya. Di FPCI Badawujaya, aku handle beberapa akun, nggak kayak di bagi bacaan, cuma handle satu akun. Di FPCI aku handle tiga akun, kayak yang ada di site ini. Yang pertama, ada main account-nya, yaitu FPCI Badawujaya, terus ada live FPCI UB, yang aku handle sama, yang saat ini handle sendiri masih, untuk main account aku, untuk main account aku handle bareng tujuh teman-teman staff aku. Terus FPCI CUB, dimana ini adalah akun signature event dari FPCI sendiri, atau akun lomba, kayak gitu, disini aku megangnya jarang tinggal orang temanku yang lain. Next, ada. Nah, kenapa sih tadi aku ceritain gitu, mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya-nanya, kayak kenapa sih aku nggak tahu gitu. Nah, karena apa yang aku ngasih tahu, karena apa yang aku kasih tahu barusan tadi, bakal ada kaitannya sama hal yang ada di slide sekarang gitu. Di slide kita lihat, di slide sekarang, perbedaannya itu kan kayak benar-benar dari bagi bacaan yang benar-benar penuh kayak gambar-gambaran di belakangnya, kayak ini kan desktop semua gitu. perbedaannya itu pasti kayak gitu. Terus kalau FPCI itu pasti yang kayak gini, pasti kayak minimalis, dan dia tuh kayak kami menggambar. Terus habis itu kalau FPCI, kalau FPCI, live at FPCI UB, dia pasti semi-minimalis, dan kayak masih ada unsur-unsur nyeleneh-nyeleneh keluar dari formal gitu lah. Tapi masih kayak senada sama segala jaya kayak gitu. Terus juga ada ke-USIPI yang mana semua apa namanya itu, semua fits-nya kayak gini. Yang temanya anak SMA. Aku bakal ceritain sedikit mungkin tentang kenapa sih kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Nah, nah, nampak dulu ya. Capek ya. Oke, untuk bagi bacaan sendiri, karena target kami adalah untuk anak muda yang usianya 15-24 tahunan, kayak kita-kita sekarang, jadilah untuk konsep bebe sendiri, karena aku sebagai SIF-nya, aku memakai konsep yang fun, bright, sama eye-catching. Jadi, setiap orang-orang melihat fits kita, atau melihat, eh, bagi bacaan gitu. Mereka langsung ingat warna kita gitu, kayak merah, kuning, hijau, gitu. Dan, kenapa aku pilih tiga warna itu juga adalah menurut aku, warna merah itu kan berani yang sangat menunjukkan apa anak muda itu terus kuning juga, cerah, ceria gitu kan, dan hijau, juga punya arti yang bagus, terus berkembang kayak gitu. Jadi, kayak, itu kayak gambaran anak muda aja, kalau menurut aku. haa, capek. Next, di bebe juga, dibagi bacaan, atau lanjutnya aku bilang bebe, di bebe juga aku pakai beberapa elemen, kayak yang tadi aku bilang, yang perlu digambar nih, kayak ini, misalnya, ini kan Gordon, ini aku bikin gitu. Ya, betul lah, itu dibikin, dan salah, ya itu contohnya. Terus, untuk tetangga sebelahnya nih, FPCI, untuk FPCI sendiri, karena ini kemarin konsepnya itu, bareng DOI, atau eksekutifnya FPCI, jadi, kita kayak ngikutin si eksekutif, juga ngikutin partner aku gitu. Karena targetnya FPCI ini berbeda, bagi bacaan, jadilah kita ngikutin, kata-kata dari eksekutif kita gitu, dimana konsep yang kita bawa adalah, formal, minimalis, dan fresh. dengan membawa banyak elemen, kayak formal gitu, contohnya kayak shadow, terus juga kayak, warna yang kita pilih, selalu warna-warna yang punya tonton, formal, kayak gitu. Dan kita juga, kita juga manfaatin, kayak gambar-gambar kayak gini, itu sebagai alat visualisasi, dari FPCI sendiri, kayak gitu. Next, ada live at FPCI UB, ini karena ini gabungan konsep, dari eksekutif, HRD sama aku sendiri, dan partnerku, gimana mereka pengen untuk fit ini, itu lebih ke semi-formal, dan clean. Nah, ini adalah, apa semi-formal, dan clean, yang ada di kepala aku. Aku visualisasi ini kayak gini, karena tujuan aku ini juga kan, buat ngasih tahu, kakak layak, kayak, gimana sih FPCI UB itu, isinya gimana, kerjanya gimana, terus kayak, pokoknya kayak internal gitu loh, gimana FPCI UB itu. Jadi, divisualisasikan lah, dengan kayak gini, kayak gitu. Next, yang terakhir, ada FPCI UB. FPCI UB ini, apa ya, akun ini itu kan, akun signature event, atau secara utama, yang diadain sama FPCI, yang mana target utama kita itu, adalah anak SMA, yang mau ikut, English competition, since FPCI UB, tidak adalah, English competition, yang bakal diadain, untuk anak-anak SMA, dan sederajatnya gitu. Jadi, untuk ngegambarin, anak SMA itu, gimana, kita gambarnya, pakai warna-warna ini, warna-warna soft, dan warna-warna terang, yang kayak, pink muda, baby blue, terus ya, baby yellow, kita pakai peta warna yang kayak gitu. Biar, biar apa, biar matanya tertarik, dan ikut, amin. Jangan lupa, nanti kalau FPCI sudah muncul, di-share ya teman-teman, kan, promosi. Oke, kita hapus dulu. Kita next nih, eh, bentar-bentar. Nah, dengan berbagai macam konsep, dan tahun misalnya, yang aku kerjain, pastinya, aku sering banget, mengalamin, yang namanya, art blog. Teman-teman, aku nggak tahu art blog itu apa. Art blog itu, kondisi di mana kalian itu, kayak, ada tembok gede gitu, di depan mata kalian. Jadi, kalian nggak bisa mikir desain itu, kayak gimana. Kayak gitulah visualisasi dari art blog itu. Pokoknya, ya, nge-blog. Nah, untuk bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan, gimana cara bikin desain yang rapi, kayak, main akuan FPCI, Bari Ujaya gitu, contohnya, itu kan dia, minimalis atau matis kan harus rapi. Kayak gitu. Terus pertanyaan tentang, gimana cara menentuin tema desain, gimana cara menentuin idenya, dan lain-lainnya. Kita akan jawab di next slide. Ayo, ke next slide yuk. Nah, desain tips. Ala aku. Nggak, deng. Terusnya farasnya kali loh. Canda. Terus, yang pertama, yang bisa teman-teman lakuin, untuk, apa ya, ngomong apa sih? Desain tips pertama dari aku adalah, do brainstorm. Brainstorm, bikin kita terbuka dengan desain-desain baru. Yes, di brainstorm ini juga, kita bisa bikin mind map. Kayak apa aja yang relevan, sama desain-desain yang kalian mau bikin, atau kalian mau kerjain gitu. Contohnya kayak FPCI tadi. FPCI tadi itu kan dia, lomba bahasa Inggris, lomba bahasa Inggris, khusus anak SMA gitu kan. Jelas, padat, singkat, dan kadang, kakak-kakak yang, anak acara itu, gak ngasih tau, mereka itu maunya gimana. Pokoknya mereka cuma ngasih tau, lomba bahasa Inggris untuk anak SMA gitu. Otomatis kan kita bingung kan, di sekolah kita ini, mau gimana bikinnya gitu. Gambar apa, gak dikasih apa-apa gitu kan. Nah, aku punya cara untuk teman-teman bisa ngatasi ini, yaitu, ntar ya guys, mohon-mohon. Nah oke, lanjut. teman-teman bisa kelompokin, misalnya kayak si tadi, dia kan lomba bahasa Inggris khusus anak SMA nih. Teman-teman bisa kelompokin kata-kata yang relevan, sama lomba bahasa Inggris anak SMA. Misalnya kamus, habis itu kayak bendera, bendera UK, USA, habis itu juga buku, atau, kita bisa meluaskan lagi, kata-kata SMA tadi, ke sekolah. Kalau sekolah kan otomatis lebih luas, dan ada kayak bermacam-macam, benda di dalamnya kanan. Kita bisa juga pakai, misalnya kayak, yang agak absurd, kayak lampu, atau mungkin, papan tulis, kayak gitu, untuk, kita brainstorming, ide desain kita, atau logo, yang akan kita buat nanti, kayak gitu. Yang kedua ada, act right away. Kenapa kita harus act right away? Karena, kalau kata aku, jangan menghabiskan waktu di brainstorm. Kadang-kadang kita terlalu lama, menghabiskan waktu di brainstorm, dan nggak mulai-mulai. Makanya, kalau kata aku sendiri, kadang emang lebih baik untuk act right away dulu, terus kita brainstorm. Kenapa? Karena, kalau kita langsung mulai, sebelum kita brainstorm, kadang-kadang, kita bisa dapat tuh jawaban-jawaban, dari pertanyaan kita yang, bentar, mulut. Kadang-kadang, kita bisa dapat hal-hal, yang bisa kita jawab, di brainstorm itu, kayak pas mulai desain, di tempat, bentar guys. misalnya, di act right away ini, kayak kita tuh, jangan menghabiskan waktu, di brainstorm, benar. Kok jadi bulat ya? Sebentar, teman-teman. Di, apa namanya, kalau kita menghabiskan waktu, di brainstorm itu, kadang-kadang, kita nggak bisa dapat, hal-hal yang kita dapat, di waktu kita desain langsung, gitu loh. Kayak, misalnya, kalau kita desain langsung, kita nggak, kalau kita desain langsung nih, kita bisa jawab, hal-hal kepenjuan kita, waktu kita desain langsung itu, dengan brainstorming, kayak gitu, maksud aku. Nah, yang ketiga, ada find your type of design. Nggak cuma, waktu cari pasangan, tapi desain juga. Maaf nih, bawa pasangan nih. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena, semakin kita kenal, sama gaya desain kita sendiri, semakin cepat juga, kita ngerjain, sebuah desain itu, kayak gitu. Dan, apa ya, kayak hemat waktu aja, gitu sih, kalau menurut aku, kalau kita udah tahu, type of design kita, kayak gitu. Nah, abis itu, next ada, ask others opinion. Kalau teman-teman nih, merasa desain kalian, masih kurang, kutip, kurang kutip, nggak ada salahnya kok, untuk minta opini ke teman, satu divisi, atau satu partner. Nah, terus, nap, kalau aku nggak punya partner, atau teman divisi gimana? Nah, ini teman-teman, ini bisa dijawab disini. Yay! Sekarang kita semua kumpul nih, kita kumpul dengan tujuan yang sama, terus yang sama. Udah deh, tinggal cari tuh partnernya. Nah, mungkin abis selesai sesi ini, kakak-kakak panitianya bisa, buatin one-on-one breakout room gitu. Terus nanti kan diacak tuh kan, temu deh teman desain, yeay! Nggak, ini ada doang itu. Terus ada yang terakhir, revise, no problem. Nggak apa-apa. Kalau perlu direvisi, setelah kita bikin desain yang, prosesnya super lama, nggak apa-apa teman-teman. Jangan pernah ngerasa sendiri, kalau misalnya, kita kena, persisian. Karena teman-teman kita editor lain, itu juga direvisi. Kayak gitu. Jadi, you got me. Oke. Oke. Next. Nah, karena tadi kita sempat mention, tentang brainstorm, ini ada, beberapa website-website, atau aplikasi, atau tools, yang biasa aku gunain, kalau aku lagi art blog. Di antaranya ada Instagram. Nah, ini aku nggak cuma nggak setau tentang Instagram, Instagram, Pinterest gitu. Nggak ya. Di Instagram sendiri, kalau misalnya, basicnya emang Instagram. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi megang, IG, misalnya IG webinar nasional gitu. Terus, teman-teman nggak tahu nih, mau gimana konsepnya. Nah, kalau aku sendiri, hal pertama yang aku lakuin, biasanya adalah, ngelihat IG yang senada, maksudnya, IG yang punya konsep yang sama, yaitu webinar nasional, di Instagram, bisa di, dari Samarinda, kayak dari Jakarta, kayak dari manapun, yang penting pokoknya, webinar nasional, kayak gitu. Atau, biasanya aku lihat-lihat IG-IG himpunan, kayak gitu tuh. IG himpunan, BEM, atau kayak, apa namanya, LKM-LKM, yang ada di selain UB gitu. Selain juga, posan-posan lama, di IG yang kita pakai, IG yang kita, IG yang kita handle, kayak gitu. Itu sih, biasanya cara paling ngampus, di aku, kalau Instagram. Tapi juga, kadang-kadang, inspirasi itu bisa muncul di Pinterest. Apalagi kalau teman-teman, desain type-nya sama kayak aku, which aku tuh kan, faktor kayak yang, ada di, virtual background ini, ini bagus banget. Ini bagus banget, keren. Ini, biasanya, kalau aku nyari, tonton-tonton desain yang kayak, di virtual background ini, aku biasanya cari di Pinterest, soalnya di, Instagram, itu sering gak ada, kayak gitu. Nah, cara cari di Pinterest-nya, supaya dapat, yang satu tone, gimana sih, kak gitu. Tone up gitu kan. Nah, kita bisa pakai cara, yang itu guys, kan di Pinterest itu ada, kalau teman-teman tahu tuh, dia bisa search, with picture gitu. Nanti kayak, senada-senada-senada itu, dia bakal muncul di bawah-bawahnya. Nah, kalau udah nemu, di bawah-bawah itu, di bawah-bawah gitu, dia ada lagi ngerkomendasinya yang lain. Nah, itu sangat ngebantu banget, kalau menurut aku. Untuk sisanya, kayak behave sama dribble sendiri, ini biasanya adalah, dia tuh kadang masuk-masuk gitu loh, di Pinterest. Jadi, kadang kalau misalnya aku lagi, nyari-nyari gitu kan, nyari-nyari, misalnya desain yang kayak tadi tuh, FPC. misalnya, nemu nih FPC, terus kayak kepencet, ternyata dia tuh nyamunya ke Behance, yaudah, ntar aku nyari-nyari ke Behance lagi, kayak gitu. Jadi, brand-new itu kayak, jangan dibikin terlalu singkat, tapi jangan juga dibikin terlalu panjang, kayak gitu. Untuk free pick sendiri, ini tuh, kadang agak susah sih kalau free pick, tapi free pick ini akan jadi mudah, kalau misalnya, IG kalian tuh udah punya konsep yang pasti gitu loh, kayak misalnya, dulu aku pernah megang IG Attraction, di Attraction sendiri, kita tuh pernah pakai yang namanya spaceship. Spaceship ini rata-rata aku nyarinya di free pick, I mean, di free pick, soalnya kayak di Instagram, di Pinterest tuh jarang banget ada yang kayak tonton spaceship gitu loh, jadi aku nyarinya di free pick. Di, apa namanya, di Attraction juga, kemarin kita juga pernah pakai tema, kayak go green gitu loh, lingkungan-lingkungan environment gitu lah, nah, itu aku juga nyarinya di free pick, kayak gitu. Free pick itu, ah, jawaban dari segala masalah designer. Terus yang terakhir adalah mind map, ini kayak yang aku bilang tadi di awal, waktu bahas brainstorm, di mind map ini kita bisa bikin, apa ya, kita bisa mengelompokkan dari hal yang paling besar, ke paling kecil, dan semuanya dijadikan satu gitu. Mind map itu adalah jawaban, kita lagi benar-benar fast block guys. Oke, kayak gini. Ini udah aku kasih penggaris sebenarnya, jadi mungkin kamu bisa ngikutin apa yang aku lakuin gitu ya, habis ini gitu. Nah, jadi pertama-tama, kita butuh untuk bikin kotak dulu teman-teman nih, kotaknya ada di sini, kita pencet aja langsung ngerektangle, terus habis itu, oke, nah, Kak, aku kalau bikin kotak gak bisa nih Kak, apa namanya, simetris gitu, kayak gini kan aku, aku kalau bikin kayak gini Kak nih. Oke, gak apa-apa, aku punya solution-nya. Ini, karena ini kita jiplak, jadi ini kita tinggal nyari di ujung sini, sampai ada node-nya, itu kan harusnya node-nya, itu node, itu kita tarik, sambil pencet kontrol nih, pencet kontrol, pencet, ini dia akan ngotak gitu teman-teman. Oke, ngotak. Kita bawa aja ke bawah, terus habis itu biasanya sih, kalau aku bikin manual, aku biasanya bikin ini jadi double gitu, kontrol, kontrol V, kontrol C, kontrol V, terus habis itu, aku jadikan dua pakai ini, jadi, jadi berbarengan deh dia tuh kan. Atau, juga bisa, karena nih kita jiplak sekali lagi, kita andu-andu-andu-andu, ini tinggal kita tarik aja ininya, kesana. Ceng. Terus, kalau aku gaser ke bawah gini, dia menceng-menceng ke mana-mana Kak, gitu. Gak apa-apa, ada solusinya, kalian tarik aja kayak gini, sambil pencet kontrol lagi. Jadi, dia akan turun dengan luasa, dan tidak ke mana-mana. Namanya tadi, ininya nih, ini, kalau dari sekarang, karena ini udah ada, jadi mungkin mungkin bisa stress-stress aja kali ya. Stress-stress itu kayak, jiplak gitu loh. Jadi misalnya, kita mau bikin yang ini, yang ini kan kayak guna gitu kan. Jadi kamu bisa pencet yang ini, yang ini itu namanya, pen tool, pen tool. Kita bisa pencet yang ini tuh, kalau yang free hand, dia hasilnya bakal kayak gini nih. Ini hasilnya yang free hand gitu, sesuai namanya. Di situ ada namanya two point line nih, two point line tuh dia kayak gini nih. Dia kayak satu arah aja, ya namanya juga two point line. Terus ke bawah, dua point line. Gitu. Sampai situ ada juga yang namanya, three point curve. Nah ini, yang kita bakal pakai sekarang nih. Ini dia bisa bikin kayak gini nih guys tuh. Dia bisa bikin gini. Ditarik, keatasin mouse-nya. Tarik keatasin mouse-nya kayak gitu. Jadi dah, jadilah dia satu objek kayak gini, ini bisa diwarnai. Nah, kalau misalnya kita bikinnya kayak gini nih misalnya, separoh gini, dia nggak bisa diwarnain, karena dia belum jadi satu objek gitu. Untuk mengwarnainnya, kita harus jadiin satu objek dengan menyatuin titik-titik tadi nih, kayak gini. Nih, kayak gitu. Nah, ini kan tadi, kamu kalau bikin gitu kan, dia ada ujung-ujung hitamnya gini kan. Nah, kalau kita tunyaku, dia nggak ada gitu kan. Nah, caranya adalah, kita tarik dulu ke bawah. Ini, ini ada di sini kan ada X gitu kan. Itu dipencet pakai mouse yang kanan. Deng, hilang dia. Yeay. Nah, ini kita bawa keluar dulu. Cara bawa keluarnya gimana? Cara bawa keluarnya, dikat aja, bisa, dikat, gini. Terus, habis itu kita balik ke sini, ke stop editing content, karena ini tadi kan aku bilang, ini ada di dalam kotak. Keluar kita, terus habis itu, di control V, paste, habis itu, aku biasanya, apa namanya, ngukur dulu nih, dimana tempat yang pas gitu, untuk ditaruh di bawah sini. Nah, ini misalnya kayak gini nih. Gitu, kalau udah pas, power clip inside, dimasukin. Ya, gagal. Nggak pas, nggak apa-apa, jangan sedih. Turunin aja lah gitu. Tinggal turunin, jadi guys, ini kan namanya di tempat. Ini udah cakep. Nah, terus kalau, aku pinjam lagi mouse-nya bentar. Kalau kita coba balik lagi ke sini nih. Ini kan dia kayak ada, belakangnya tuh kayak ada sesuatu yang bikin dia hidup gitu kan. Nah, itu namanya shadow. Untuk kita bikin shadow-nya itu, kita harus bikin latar belakang yang nggak serang ini. Kita ganti jari putih aja ya. Kalau apa ya. Nah, itu layar yang nggak bisa dipencet atau mana yang objeknya, kita ganti. Ujungnya ini kita kasih, apa tadi namanya, line gitu ya. Kan di awal tadi kita belajar untuk ngilangin line-nya, sekarang kita belajar untuk ngadain line-nya. Bagaimana caranya tuh? caranya kita taruh ke tempat warna yang agak lebih gelap daripada putih. Terus kita pencet kanan. Nih. Nah, untuk ngapusnya, kita pencet yang ini sebelahnya yang kanan-kanan gini. Jadi hilang. Sebaliknya aja gitu. Cuma dia tinggal ganti warna lah gitu bahasanya. Kalau udah, cara kasih shadow-nya, kita masuk lagi ke dalam kotak ini. terus ini dikasih, eh, dipencet dulu ininya, objeknya yang mau dikasih shadow. Habis itu kita pencet yang ini, guys. Drop shadow tool. Tinggal ditarik, sampai kerasa dia sama gitu, bentuknya sama objek yang kita mau kasih shadow. dilepas. Udah ada shadow-nya. Tapi kalau menurut aku ini masih kayak terlalu berbehan gitu. Nggak apa-apa. Kita bisa ini, pencet yang ini, langsung ditarik aja. Langsung ditarik, misalnya 24 lah. Nah, ini udah aman. Gitu. Kalau kita kembali lagi keluar, dia bakal cantik gitu. Yeay. Aku biasanya ngambil tuh kalau nggak cari tempat-tempat kayak gini, yang kayak gitu. Aku set, terus ambil warnanya. Atau tarik ke misalnya kayak gini nih. Kayak tadi misalnya soft, lilac, color, palette. Gitu. Nanti dia bakal muncul tuh semua warna yang berkaitan sama warna yang ini nih. Langsung muncul ya semua warna. Tinggal kita save aja. Misalnya kita mau yang ini nih ya. Saya mau yang ini. Kita tinggal copy gambarnya. Copy image. Terus habis itu kita ke wait. Kita ke coral draw. Nah, ini kita tinggal paste aja di sini. Nanti dia bakal muncul di kotak yang ini pasti. Di kotak pertama yang kalian bikin. Salah sini kotak nggak ada gunanya sebenernya. Ini kayak page-nya gitu aja. Kalau udah muncul di sini, kita pilih tadi yang kayak dipakai gali tadi. Ini color palette yang ini dipencet. Terus tinggal taruh deh. Dapet deh warna soft-nya. Gitu. Atau kok kalau misalnya kalian mau masuk estetik gitu kan. Carinya, yaudah carinya kayak gini aja. Estetik color palette. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, nanti nemunya banyak banget. Jadi, menurut aku kayak langsung apa namanya, tujuin ke satu warna yang kalian pengen mau gitu. Misalnya kayak retro misalnya. Retro 90s gitu. Nanti yang muncul warnanya bakal yang satu nada sama retro 90s nih. Warna-warna kayak gini. Keren-keren kan? Warnanya sama. Caranya tinggal di copy gambarnya. Kita balik ke Corel. Dipaste lagi. Terus tinggal di tinggal disesuaiin aja deh. Tuh. Bikin kotak nih ya misalnya ya. Yeay. Dapet kan warnanya udah kayak gitu. Ngejawab gak kira-kira? Ntar dia tuh bakal ada namanya stories kalau gak salah. Stories jadi stories set. ini dia Masya Allah. Nah ini dia. Disini tuh dia mirip kayak tripek cuma dia tuh lebih kayak ini guys kayak gini-gininya tuh orang-orangnya terus kayak misalnya kalian nyari dia lebih ke benda spesifiknya gitu dari kalau tripek kan kayak misalnya kita carinya lingkungan gitu environment dia bakal muncul kayak ada pohonnya ada gunungnya ada segala-galanya nah disini tuh dia misalnya kita kalau kita cari sepeda lah misalnya eh mobil nih mobil car gitu misalnya cari car gitu dia dia munculnya bakal cuma monitor vector atau PNG yang bisa download nah ini kalau di free pick kan kita misalnya nyari car juga nih kalau di free pick itu dia bakal muncul banyak sekaligus mungkin kayak mobil segambar-gambar lampu merahnya nih kan kayak dia banyak kita harus kayak satu gitu kadang dan dia itu bukan PNG maksudnya yang kita download bukan PNG kalau kita harus panfer telur ke Corel atau ke Photoshop baru dikit ini kalau kita lihat di story kita tuh bakal dapat foto-foto kayak gini nih guys ini bisa langsung download bisa diganti-ganti juga langsung disininya tuh kayak gini detail misalnya detail tuh dia belaknya ada gambarnya gitu misalnya kalau hidden dia cuma gambar mobil dia cuma ini kalau simple dia ini kalau charger charger yang gak ada chargernya ada mobilnya ada mobilnya gak ada gitu sampai ganti warna nih disini kita sampai bisa ganti warna kalau di free pick kita kan harus download dulu ini kita bisa custom dulu terus download gitu hijau ada yang misalnya hijau nih bisa kayak gitu disini gitu tapi biasanya emang aku nyari di free pick lagi-lagi balik-lagi ke pemilihan kata-kata kamu jadi misalnya kalau kardong kan pasti muncul banyak gitu sedangkan yang kita mau misalnya fast car gitu kayak Ferrari gitu kan dia pasti munculnya bukan sekali kalau misalnya nyakar doang kayak di tronton lah apalah dia menurutku lebih tekankan penggunaan keywordnya kayak gitu